Bila lah ganarit, bila perdarahannya ini terus terjadi dan sampai menimbulkan perlukaan yang lebih parah Ini fatal, sama seperti sapinya Pak Ja'far, sehingga babonya waktu itu tidak tertolong Ya sama, karena telah pembelian obat cacing, terus sampai muncul gumpalan dan berlendir dari arah pencernaan Akhirnya waktu itu dua kali tindakan, tapi tidak membaik dan akhirnya dipotong waktu itu Jadi cukup parah ya, nah itu Nah ini saya zoom, pakai digital zoom ya Maaf kalau goyang-goyang Itu juga kalau misalkan kita lihat non-sewu ini, nah dari anusnya juga perso banget ya Ada lendir, ada darah Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tuned Siap, Assalamualaikum Mas Rizky Hari ini kita mendapatkan panggilan ya Mas Rizky di Dusun Temurjo, Desa Kembilitan Kecamatannya masih genteng ya Genteng, Kabupaten Banyuwangi Mas Rizky ini juga subscribernya Sahabat Satwa TV, Laskar Ngarit Siap, jadi Mas Rizky mengeluhkan, nah itu kan Laskar Ngarit Perso, jadi pedetnya yang usia sembengnya ya Nah itu, berlendir dan berdarah Laskar Ngarit Jadi tentu ini tidak bisa diremehkan karena bila, bila Laskar Ngarit, bila perdarahannya ini terus terjadi dan sampai menimbulkan perlukaan yang lebih parah Ini fatal, sama seperti sapinya Pak Jafar Sehingga babonya waktu itu tidak tertolong Ya sama karena telah pemberian obat cacing Terus sampai muncul gumpalan dan berlendir dari arah pencernaan Akhirnya waktu itu dua kali tindakan Tapi tidak membaik dan akhirnya dipotong waktu itu Jadi Mas Rizky hari ini memanggil saya untuk memeriksa pedetnya yang usia 10 bulan Nah ini Alhamdulillah induknya Insya Allah sudah bunting lagi ya Itu, dan itu Laskar Ngarit saya zoom dulu Dari, jadi cukup parah ya Nah itu, nah ini saya zoom Pakai digital zoom ya Maaf kalau goyang-goyang Itu juga kalau misalkan kita lihat non-sewu ini Nah dari anusnya Juga, apa yang soh banget ya Ada lendir, ada darah Ini salah satu penyebab yang paling umum adalah cacingan Tadi sinkron dengan data yang kita peroleh dari Mas Rizky bahwa Pedet ini terakhir kali diberikan obat cacing usia? Empat bulan Nah empat bulan Empat bulan lah sekarang Ngarit Empat bulan, sekarang dia umur 10 bulan Jelas enam bulan itu kalau cacingnya disitu masuk Sudah membentuk kerajaan disitu ya Nah makanya emang-emang dia cantik ya Cantik banget Tapi terlalu memberikan obat cacing Maka gini, Ngarit langsung masuk ke materi Perdarahan ini disebabkan oleh salah satu cacing Ya, yang menimbulkan perlukaan Diperburuk dengan terlambat memberikan obat cacing Jadi disitu akan ada siklus ulangan dari cacing tersebut Terus dampak yang paling parah adalah Bila terjadi anemia Anemia Terus perlukaan semakin parah Perlukaan semakin parah Rumusnya simple, dimana ada darah Disitu ada luka Dimana ada luka Disitu pasti ada bakteri Nah, khawatirnya ketika hari ini Vesesi sapi ini masih normal Hanya dibarengi darah dan lendir Bila terbiarkan Yang dikhawatirkan adanya Infeksi sekunder dari bakteri Nah, kalau ada infeksi sekunder dari bakteri Bisa E. coli, salmonella, maupun yang lain Itu bisa menyebabkan diare Kalau sudah diare Disebabkan pertama oleh cacing Yang kedua ada bakteri Yang ketiga diare Ini sudah masalah yang sekunder dan tersier Masalah yang muncul biasanya Sapi menjadi tidak mau makan Dia menjadi dehidrasi Kondisi badan turun Dan tidak menutup kemungkinan Menjadi lebih parah Seperti itu Jadi nanti konkret Mas Rizky Planning kita adalah Nanti kita pereksa dulu Suhunya berapa Masih normal atau tidak Kalau sudah mengindikasikan demam Berarti Kemungkinan sudah ada infeksi bakteri Di situ Atau mungkin bahkan Virus bisa masuk juga Nah, sekarang red Nanti kita ukur suhunya Lalu kita lakukan pengobatan Dan yang pasti Nanti saya akan memberikan Obat cacing Untuk diberikan Paling tidak dua kali Hari ini diberikan Sepuluh hari lagi Diberikan Jadi tujuannya adalah Untuk menyapu bersih Keberadaan cacing Yang kita duga Menyebabkan perlukaan Di sapinya Mas Rizky Nanti saran lanjutannya Setelah terapi dan obat cacing Pakan diberikan Sementara dihindari Pakan jerami Atau dihindari Pakan Rumput yang dari galengan dulu Pak Bos Karena itu akan meningkatkan Resiko reinfeksi Jadi kalau bisa Misalkan kita bisa Milih suket gajah Atau yang lainnya Itu akan lebih bagus Artinya kita memilih Rumput yang jauh dari air Atau dari genangan air Dari sungai Dari galengan Kita lebih jenderal Milih suket Atau rumput yang tumbuh Di ladang Atau yang memang kita tanam Oke Laskar ngarit Kita lakukan Tindakan dulu Baru nanti Hasil pemeriksaannya Seperti apa Akan kita Review lagi Di Selanjutnya Siap Jadi Laskar ngarit Nah ini saya ditemani oleh Masya Allah Luar biasa ini ya Tim Jadi Jadi tadi sudah kita tangani Kasusnya Sabinya Mas Rizky Terus Ini bisa ditiru ya Mungkin sama peternak Jadi kita Planning pengobatan cacing itu Kita pakai dua Ya Ini San B Saya nggak dibayar oleh San B Tidak ada endorse Dari San B Oke Jadi kebetulan Saya bawanya yang Yang Firm O Dan ada satu lagi Yang Flukisit Jadi Kalau San B Ini Yang sorry Yang Firm O Yang putih Ini Lebih ke Saluran pencernaan Sedangkan yang Flukisit yang biru ini Saluran pencernaan Dan cacing hati Nah jadi nanti Planningnya adalah Ini kita kasih Hari ini Separuh Dua minggu lagi Separuhnya Firm O Lalu Flukisit Separuh Ya Dan Dua minggu lagi Flukisit Separuh Artinya Dalam Dua bulan Kedepan Sapinya Mas Risky Ini Akan terus Mengkonsumsi Obat cacing Dengan jarak 14 hari Hari ini Dikasihkan Tanggal Sembilan Berarti Dikasihkan lagi Tanggal 23 Lalu Dikasihkan lagi 14 hari Dikasihkan lagi 14 hari Jadi Begitu Pola Pengobatan Apakah boleh Pak dokter Kalau obat cacing Ini diberikan Setiap minggu Boleh Tidak masalah Jadi Misalkan Pengen Mempercepat Prosesnya Maka Separuh Ini Dikasihkan hari Ini Yang Separuh Dikasihkan Minggu Depan Separuh Flukisit Dikasihkan Dua minggu Lagi Sisanya Seminggu Lagi Jadi Obat cacing Itu Fleksibel Paling cepat Bisa Diberikan Bahkan 3-4 hari Juga Boleh Diberikan Tergantung Kebutuhan Jadi Nanti Monggo Nanti Mas Risky Yang Menentukan Kita Hanya Ngasih Gambaran Abos Boleh Dikasihkan Per Minggu Sekali Pemberian Separuh Bisa Diberikan 10 hari Monggo Diberikan Per Dua Minggu Juga Tidak Apa-apa Kalau Menurut saya Seminggu Juga Aman Jadi Untuk Pengobatan Cacing Yang Memang Kita Memusnahkan Semuanya Itu Perlu Dilakukan Pengulangan Jadi Kenapa Kita Menggunakan Dua Obat Cacing Yang Berbeda Karena Kita Yang Putih Ini Menembak Kesalutan Pencernaan Sedangkan Yang Biru Yang Flukisit Itu Kita Menembak Ke Cacing Hati Persiapan Ketika Nanti Ya Enggak Sih Nanti Masih Paling 3-6 Bulan Lagi Masih Baca Cacing Rutin Sampai Nanti Dia Birahi Oke Biar Mateng Jadi Tadi Mas Rizky Tanya Bagaimana Kondisi BCS Indo Ini Bagus Tidak Terlalu Gemuk Juga Tidak Terlalu Kurus Karena Kalau Gemuk Ya Angel Meteng Terlalu Kurus Rentan Ambruk Laskarangarit Laskarangarit Ini Pengobatan Menggunakan Pisang Karena Kebetulan Sapinya Ini Doyan Banget Pisang Nah Ini Teknik Yang Luar Biasa Pisang Biasa Laskarangarit Orang Perlu Goreng Nanti Masalahnya Kalau Dikasih Pisang Goreng Sapinya Minta Pak Latain Dia Malah Repot Nanti Siap Laskarangarit Itu Teknik Pemberian Obat Cacing Menggunakan Dimasukkan Ke Pisang Separut Tadi Alhamdulillah Nah Pak Bos Biasanya Reaksi Pasca Pemberian Obat Cacing Itu Dia Diare Selama Diarenya Tidak Lebih dari Tiga Hari Membuat Nopo Nopo Ya Jadi Efek Dari Pemberian Obat Cacing Laskarangarit Kan Tadi Kita Ngobatin Efek Dari Pemberian Obat Cacing Biasanya Disertai Keluarnya Cacing Atau Diare Siap Semoga Bermanfaat Begitu Mas Rizky Pak Jadi Semoga Video Sederhana Ini Tentang Treatment Diare Pada Pedet Semoga Bermanfaat Membawa Kebaikan Bila Ada Kekurangan Mohon Dimaafkan Namanya Juga Manusia Tempatnya Salah Dan Utang Eh Salah Salah Dan Lupa Siap Ini Obat Cacing Bisa Diambil Bisa Dibeli Di Saprona Toko Sarana Produksi Peternakan Atau Di Dokter Hewan Atau Yang Menyediakan Kita Pakai Farm O Dan Kita Pakai Flukisit Kita Tidak Digaji Tidak Dibayar Oleh Sanpe Karena Kebetulan Kita Bawanya Yang Farm O Dan Flukisit Matunun Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskarang Arit Bras Bras Tetap Semangat